PLT Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Ade Indrawan mebenarkan adanya kejadian mobil polisi yang mengabaikan korban tabrak lari beredar di sosial media. Ia mengatakan, polisi telah melakukan penanganan dan terus mencari serta meminta keterangan saksi-saksi dan rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara TKP. Saat ini personel polisi yang terekam dalam video tersebut telah dibebas tugaskan dari fungsi lalu lintas dan sedang dalam pemeriksaan provos Polda Sulawesi untuk sidang disiplin. Menurut Ade, sanksi itu diberikan karena yang bersangkutan tidak mendahulukan menolong korban namun justru meninggalkan TKP dengan alasan terburu-buru. Ia tindakan ini menunjukkan bahwa jajaran pimpinan Polda Sulawesi berkomitmen penuh dalam pelayanan kepada masyarakat dan tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya yang terbukti lalai dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat, kata Ade melalui keterangan tertulis. Kasat lantas Polres Bulukumba, AKP Andika mengatakan, berdasarkan penelusuran, kejadian tersebut terjadi di Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba pada tanggal 11 Desember tahun 2021. Namun ia mengatakan bahwa mobil polisi lalu lintas yang berada dalam video tersebut bukan milik Polres Bulukumba. Saya pastikan mobil itu bukan dari sat lantas Polres Bulukumba, kami juga masih sementara menelusuri, kata Andika, selasa tanggal 14 Desember tahun 2021. Sedangkan korban merupakan perempuan berinisial AF berusia 18 tahun, warga Dusun Bonto Baju, Desa Balang Taruang, Kabupaten Bulukumba. Saat ini AF dirawat rumah sakit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!